Halo Bang, jika petani dalam suatu perekonomian hanya mampu menghasilkan dua jenis komoditas, apel dan jeruk, maka the law of diminishing return bisa tercunmin dari hal berikut. Nah, kita langsung lihat aja yuk ke optionnya. Yang pertama, untuk setiap putih tambahan apel yang dihasilkan petani, semakin sedikit produksi jeruk yang harus dikorbankan. Ini salah ya. Logikanya, kan pasti kalau orang memproduksi sesuatu, pasti dia punya keterbatasan tanah atau pegawai, kayak gitulah. Nah, kalau apelnya makin banyak, berarti yang dikorbanin buat jeruk pun makin banyak dong. Jadi ini salah. Kita yang kedua, untuk setiap putih tambahan apel yang dihasilkan petani, semakin banyak produksi jeruk yang harus dikorbankan. Ini mungkin benar, tapi kita lihat option lainnya. Yang ketiga, semakin banyak apel yang dihasilkan oleh petani, semakin banyak produksi jeruk yang harus dikorbankan. Ini juga kemen besar benar, tapi kita lihat dulu yang D sama E ya. Semakin banyak apel yang dihasilkan oleh petani, semakin sedikit produksi jeruk yang harus dikorbankan. Ini salah ya, harusnya makin banyak. Yang E, semakin banyak apel dan jeruk yang dihasilkan petani, semakin rendah tambahan utilitas yang dirasakan petani. Nah, ini nggak nyambung ya, karena kalau yang utilitas itu bisa diomonginnya the law of diminishing utility, marginal utility ya. Dan itu nggak diomongin di sini, ini udah beda kasus lagi. Jadi, ini enggak. Terus kita lihat ya, kita lihat lagi nih, bandingin B sama C. B itu kan katanya setiap butir tambahan apel yang dihasilkan petani, banyak produksi jeruk yang harus dikorbankan. Tapi kan sebenarnya secara logika ya, kalau misalnya mau produksi satu apel, kan nggak mungkin dong tiba-tiba banyak banget produksi jeruk yang harus dikorbankan, padahal di satu pohon apel aja bisa produksinya nggak cuma satu apel ya, secara logika, mungkin lebih. Aku nggak tahu juga berapa banyak, tapi nggak mungkin cuma satu kan. Nah, jadi kayaknya paling tepat itu C ya. Nah, jadi jawabannya adalah C. Terus banget dan sampai jumpa. Sampai jumpa.